iya, pokoknya, secara katanya, lempengan bum, tektoknik, ada di lokorek, tektoknik, bukannya tektoknik, 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 ada mikir, bumi tau mikir, bumi tektoknik, lawa grup, eh kamu lempar nanti kita tektoknik, tapi kok tidak mendengar, ada orang teriak, ada orang apa, tidak, karena itu subuh, meletus pertama yang kuat, kok tidak terdengar, hijau saya dibantul, saya dibantul, kok tidak sholat subuh? tentu sudah sholat subuh pasti oh, tidurnya begini sambil megawai bukan, cek BMK kan bukan berarti hanya tsunami, ada potensi gempa susulan, tidak, gempa susulannya akan lebih besar daripada gempa itu, tidak, bukan hanya air, kau punya seng, rubut turun atau deknya, atas juga kan kau peluka burjo kan posisinya nih berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia Rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang ayah dan ibu Rindu rumah, aku rindu pulang, rindu ku disayang, sanak saudara seng, saudara sama saudara ooo, sekali lagi seng, saudara Terus udah bagus tadi dari awal Terus selalu ditambah-tambah Bos, anda yang bilang sekali lagi ya Saya tinggal anda dengan ini ya Saya cuma dengar dari telika Sekali lagi Sekali lagi Tapi dia pelan Baru dah Dia pernah nyanyi sama aku begitu Sampai tujuh kali dia begitu Itu baru Itu baru ulang Sekali lagi Sekali lagi Tapi pelan supaya tidak terdengar Sekali lagi Saya nyanyi baru Eh kau ini mau tambah-tambah saja Cuma maksudnya Kau tambah itu enak sebenarnya Cuma kau bagikan suara-suara pendek terakhir itu Suara-suara rendahnya itu Bukan macam Anjing terjepit Sarak saudak Itu baru yang ulang kalimat Belum saya tambah yang Versi-versi Dodi Mana versi Dodi Maman si suara-suara Apa? Kau punya suara itu Bencana buat orang lain Tapi saya dulu kecil memang Pernah Apa? Suara? Kencana? Wih, bos Kencana? Kok baru bisa Bincara? Dari jepit anjing Di gigit anjing sudah tahu Bencana 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 Bencana, yoh Bencana, yoh Bencana, yoh Emang boleh Emang boleh Ayo Si paling bencana, yoh Si paling bencana Bencana? Karena saking dia mau dia yang pertama Sampai belum ada berjimbing-berjimbing Saya pernah Biar dia yang pertama Iya, kan tangan Satu saja Suara mau bencana bagi kita Tapi saya pernah Langsung Tepat sekali Tepat Karena tidak mau Aku dari itu mau masuk ini Iya, tiap orang dia menyanyi Terus tiba-tiba Aku saya pernah Sudahlah Banyak sekali berjimbing Tema kita itu Bencana Tepuk tangan tema kita bencana Wih, lo tepuk tangan Ini kan sedih pengalaman kita yang sedih-sedih ini Iya, iya, iya Aku pernah kena bencana Apa tidak, Dur? Pernah Tahun 89 Kok lahir itu? 88 Satu tahun Masa saya lahir bencana? Anda lahir bencana bagi saya? Anda kan belum ada Justru itu saya sudah tahu Takdir saya bertemu Anda Sudah ditulis di atas Fitna-fitna Orang kok lahir-lahir minum Botol alkohol kok? Oh, iya Menangis terus kasih saja ini Minuman pertama yang masuk ke mulutnya Revanol kan? Revanol 70% Orang lain merangkak cari ini susu Dia merangkak cari Revanol Kok luka? Akhir lain luka kok Momet pertama kali merangkak bukan begini Jurus Mabuk Jurus Mabuk Itu film apa ya Jurus Mabuk gitu? Pertama kali Wong Moge Wong Moge Ini pertama kali Jiki Chen Wong Moge Wong Moge Wong Moge Dia punya nama itu Wong Moge Wong Moge Wong Moge itu apa? Jiki Chen Iya, dia punya nama karakter itu Wong Moge Wong Moge Nama dia? Iya, Wong Moge Wong Moge Apa sih? Apa sih? Iya dia Wong Moge Wong Moge Tidak ada Tidak ada Tidak pasti bila Wah Kalau lihat gini apa? Wah, jurus mabuk tuh Langsung jurus mabuk Saya baru denger ini Baru denger ini Wong Moge Wong Moge Wong Moge Wong Moge Bukan dia punya nama itu Wong Moge Kayak Haikun Kau tahu itu tidak Wong Moge Wong Moge Lee Wong Moge Wong Moge Loraninya itu dia punya sk 영ah Haikun Tidak tahu Haikun Tidak tahu Tendangan seri hands saya tahu тendangan seri duit bayangan ną Haikun Teman-temannya tuk Feng Saiu Film apa judulnya nih? Tendangan seri duit bayangan 네 Kung Fu Master Saya tidak tahu tapi tendangan seribu bayangan tuh melekat maksudnya memang sering ada nama ya, sering di kita semua 3 3 ini hey Mbak Aryqritin tolong mengerti kita semua 3 3 ini mengerti jurur seribu bayangan yang namanya itu Haikun yang kita tidak tahu ini Haikun jelaskan dia Haikun saya tidak perlu Haikun ini yang pelaku tendangan seribu bayangan Oh nama karakternya Iya Haikun Pemerannya kalau terasa itu Donnie Yen Haikun teman-temannya itu Bukan Rudy War Donnie Yen Rudy War Seribu bayangan bagaimana Rudy War Abis Abis Masa Ini pukul Ini malu Bukan Rudy War Kayaknya pemerintahnya Donnie Yen Donnie Yen Bukan JGJ Atau bukan Jet Li Jet Li Kenapa aku tidak saran diri Bukan Donnie War Bukan Donnie War Bukan Donnie War Saya mau jawab bukan lagi Seolah-olah tidak alternatif itu ya Kayak kemarin Kau vampir kah? Tidak tahu Kau vampir kah? Kau vampir kah? Saya tidak tahu Saya tidak tahu Kau vampir kah? Itu saya juga kurang tahu Masa ada orang Aduh saya sakit terut Kau perut di war Lucu sekali Aji Bodoh Saya bayangkan Eh Karena Rudy War Kalau jalan Eh main apa-apa jadi jahat Eh 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 Pras Teguh Anda sadar tidak? Kualitas acara ini Saya makin bodoh Kita dari awal membahas ke duktiran Hajar Aswad Hadis-hadis Seke sini Rudy Wow Makin di sini Terdengar Aduh Aduh dengan Donnie Sabar itu siapa itu Donnie? Donnie Haikun Pemeran Pemerannya itu siapa? Yang jadi Haikun itu Jet Li Iya Jet Li Donnie 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 itu yang siap yang mana ya? Itu Donnie Ini kulitnya Fong Sayyuk Oh yang ada per rambut di belakang saja? Iya Ya semua orang Cina juga begitu Hei? Tidak semua orang Cina Oh rambut di belakang saja Itu ada punya judul Kung Fu Master The Kung Fu Master Tuh Fong Sayyuk TV series 94 sampai kapan tuh? Iya 94 sampai series saya tuh Wan Choy Wong Fong Sayyuk Nah itu ya Kung Fu Master Debu bulut kalau Pak Samadari lucu sekali Fong Sayyuk Ubang Jong Sung Fong Hong Kasar sekali Ih Ini ini Kamu orang tidak percaya satu tuh Drunken Fist yang tendang apa? Siapa-siapa aja namanya pemainnya? Tadi Coba mana deh Pemeran utama Pemuka itu yang mana sih? Wong Mogey Wong Mogey Wong Mogey Kau lihat tuh Orang-orangnya Wong Mogey Wong Mogey Wong Mogey Tidak, masa dia waktu jurus bangun Wong Mogey, Wong Mogey Begitu? Tidak Bukan kita yang semangat tuh Wong Mogey, Wong Mogey Wong Mogey, Wong Mogey Tidak di jaman itu mungkin kita ya Iya maksudnya Maksudnya ibarat Ibarat kayak Kayak Apa? Rudy Wawar gitu ya Dia buka jurus Dia buka jurus terus Rudy Wawar, Rudy Wawar Bahasa begitu Saya pun sama sendiri Tapi betul tuh saya bilang Wong Mogey, Wong Mogey Wong Mogey Ini tadi pembahasan ini masuk dari mana? Eh? Tiba-tiba kayak Wong Mogey Tidak tau misalnya Mabuk lahir Mabuk 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 Sebelumnya lagi Mulai Sebelumnya lagi Mulai Sebelumnya lagi Dia lahir bencana bagi saya Iya Dia bilang ada bencana di dia Iya Saya bilang 89 Kau umur 1 tahun berarti itu? Itu tahun 89 kau umur 1 tahun Terjadi bencana Itu pasti kau ingat sekali? Tidak ingat Makanya saya bilang Terus? Saya tidak ingat Terus Maka saya bilang Terus Sudah cukup Terus Aku nggak bisa nyalan ini Tidak ingat Kau tidak ingat Baru kenapa kau ceritain ini Bakasnya runutnya nih Biar tau kalo larantuka Pulau Flores itu memang lempengan lempengan patahan apa begitu patah-patahan sahul iya sudah saya bilang ngomongin kamu percaya saja saya bilang Fonsa yuk percaya katakan sahul kau tidak salah iya pokoknya secara katanya lempengan tektoknik tektoknik kamu lempar nanti kita tektoknik kalau tanah-tanah bumi lempengan-lempengan tidak saling tektok tektoknik 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 vulkanik gunung tektoknik darat itu ada gempa guguran juga ya kalau tektoknik itu dia gempanya begini kalau vulkanik vulkanik itu begini ya karena dari lahar karena dia dari lahar ada guguran juga sejarah sejarah gunung lahir pada tahun sekian dia menguasai sebuah hutan ini tidak pernah belajar sama Indonesia kewarganegaraan sudah terbukti anda tidak suka Indonesia kewarganegaraan tidak usah kita bicara tentang kewarganegaraan bisa ya PPKN PKN PMP aduh aduh apa itu terus ya jadi itu pertemuan lempengan tektoknik kan siapa aja yang hadir itu pertemuan antara dua ini dua lempengan saja dua saya ingat tidak banyak mereka tidak undang siapa-siapa dua saja jadi memang sering sekali Flores itu pokoknya ada gempa dimana goyang sedikit dia ikut goyang dia memang anaknya musik banget gempa mau mere itu iya mau mere laran tuka ini mereka satu lempengan ini pulau babi pernah disitu iya jadi 89 pernah pokoknya yang dari saya lahir 89 pernah itu tsunami di pulau babi mau mere laran tuka ini tsunami sampai yang dibikin lagu sama itu tuh bumerang bukan bumerang laran tuka timur tragedi Prometal timur tragedi Prometal iya timur tragedi engkau membabi muda binasakan harta dan benar wow timur tragedi terus terus bos sudah 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 cukup 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 tiba-tiba gue risik terus nah kemudian tahun 1994 ini yang saya ingat 1994 itu komor berapa? 6 6 tahun oh mulai lah ingat itu nah ini ingat jadi saya kan sekolah di kupang tiba-tiba keluarga mereka datang pakai helikopter keluarga datang pakai helikopter? dari laran tuka helikopter semua helikopter semua? iya takutnya tsunami lagi seperti 89 itu apa mereka pasti diangkut sama TNI pasti kan iya pokoknya helikopter-helikopter pemerintah Basarnas Basarnas Hercules pasti berarti tidak saya kan dikupangnya jadi keluar datang itu berarti helikopter banyak bolak-balik dong karena kan masyarakat yang mungkin-mungkin mungkin bolak-balik entah pakai Hercules juga bolak-balik bagaimana tidak tahu iya mungkin mungkin atau bagaimana saya tidak paham yang jelas Hercules itu jam 11 siang dulu hari Minggu Sena setelah Hercules sore-sorenya Simbad ada punya tema satu yang black dan tidak bisa bicara yang lempar pisau tuh yang lempar pisau Simbada bukan Simbad Nah itu 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 tuh ini gempa kemudian saya pernah liburan sekitar tahun 97-98 begitu ya liburan ke Larentuka pas di Larentukanya gempa kenurunan suar itu gempa jadi kami weeees 98 iya tapi kami tidak ada hubungan dengan itu ya kami tidak tahu apa-apa pokoknya Jakarta memang digoyang kalau ini memang digoyang alam ini ya kayaknya 96 pokoknya itu kami ada satu minggu tidur di luar eh anjing sorry tidak singa tidak singa aja dipunggul tidak saya mau bayang begini di bawahnya tangan saya nggak memang kasar mendapat korban kau sehari ini emang iya tidak orang tidak belajar PKN beginilah kalau Tenggak rasa mau tidak tahu tetap tahu wog bogi saya tahu wog bogi wog bogi nah itu kami satu minggu tidur di luar ini kalau kita tahu di awal tidak terlalu banyak daerah satu minggu woy satu minggu tidur di luar karena dia gempa 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 satu minggu tidur di luar di negara mana di negara mana di negara mana bukan luar negeri tidak luar negeri luar rumah saja luar rumah Oh, nggak di tenda? Di halaman, iya. Jadi sampai... Oh, karena takut air supaya bisa cepat lari? Tidak, karena gempa. Gempa! Oh, gempa. Takut kena rubu? Betul. Jadi semua orang, jadi kami itu tidur di... Jadi depan rumah itu kan jalannya itu kan, jalan kampung itu kan. Semua orang tidur di situ. Karena mungkin durasi gempa-kasur. Karena mungkin durasi gempa-kasur. Sering. Sering gitu, iya kan. Berarti pagi bangun, tempat hari mulai naik, semua langsung bangun. Bangun, bangun. Aktivitas seperti biasa, tapi tidak ada yang masuk rumah itu paling masak, kompor-kompor bawa ke luar. Pokoknya mau ambil-ambil barang saja masuk ke dalam. Habis itu pokoknya semua tinggal di luar saja begitu. Waktu itu kan Twitter BMKG belum ada kan. Jadi mau ngecek Twitter susah. Bencana bot juga belum ada bencana bot. Belum ada. Terus, bencana bot itu keketik di X di Twitter, X Twitter itu bencana. Nah, tidak ada bencana bot. Ada bapak-bapak itu tahu semua, eh? Ada. Saya tidak tahu, saya tidak tahu itu. Terus, terus. Nah itu, itulah bencana yang saya paling ingat. Oh, yang saya ingat lagi, banjir bandang. Di? Di Larentuka. Waktu saya, saya SMP kelas 2. Anda di mana? Ada kok. Di Larentuka, saya SMP kelas 2. Gimana? Tapi di kelurahan, bukan di kelurahannya kami. Kelurahan yang sebelah sana, itu banjir bandang, air dari gunung. Jadi hujan malam. Pasti eros itu ada penggundulan. Iya, subuh-subuh. Subuh-subuh banjir. Tiba-tiba? Banjir. Sama bareng-bareng nama batu? Batu besar-besar ini. Banyak yang apa? Korban. Baun-baun sudah di laut. Korban meninggal? Korban meninggal atau? Masa dia? Saya ngomong-ngomong pernah. Bo, nanti yang jelas, bang. Supaya ini tidak jadi komedi juga. Saya gubang kagis, bang. Bangun, bangun, bangun. Saya yakin. Dia mau masuk. Saya yakin. Tapi ini yang ngomong. Eh, ini manusia mau masuk ke komedi. Tapi dia biarkan kita yang jatuh. Tidak, tidak. Terus sudah lempar. Biar mereka yang lanjut. Tidak, ini karena sepuk kawan. Dia tidak meninggal. Tapi dia bangun-bangun di laut. Dia tidur. Terus? Dia tidur. Bangun di sapu. Dia mungkin dia sudah sadar. Kasur-kasur, taseret. Dia sudah sadar. Dia perumah-rumah semua sudah terbawa air. Dia bangun-bangun di laut. Di laut. Jadi dia bangun. Dia bangun dari tempat tidur. Maksudnya mungkin dia berenang-berenang begitu ya. Terbawa-terbawa. Tergulung-tergulung dengan lumpur-lumpur apa segala macam. Dia angkat kepala begini. Dia perumah sulit tengah-tengah laut itu. Laut lepas ini. Tidak, dia laut. Selat itu. Tidak sampai laut lepas. Sana begitu. Bos, bos. Bangun-bangun laut Arafuru bagaimana. Banjir bandang. Baru ada kapal tengkir lewat. SOS. Serius, serius. Ya itu. Tapi dia selamat. Nah, tapi itu. Banyak rumah hancur apa segala macam. Korban ada. Karena memang itu tuh dari dulu jalur air. Tapi itu sudah lama sekali. Tahun mungkin 60-an. Tapi tidak ada perkiraan akan balik lagi. Tidak pernah orang sudah sampai lupa kalau itu jalur air. Dibikin rumah. Aduh. Sampai akhirnya ke bawah semua. Akhirnya setelah banjir bandang itu akhirnya pemerintah bikinlah itu jalur airnya jelas. Jadi tidak boleh ada lagi rumah di situ. Begitu. Harus ada korban dulu. Pokoknya kami itu tidak jadi sekolah tuh. Kami datang pagi itu. Semua diliburkan. Dan anak-anak dikerahkan untuk pergi bantu korban bencana. Korban bencana. Kau juga bantu waktu itu? Iya. Jadi kami ke sana tuh bawa ember-ember kecil. Kami ambil-ambil lumpur dari jalan raya. Untuk kasih pinggi. Sampai ke jalan. Iya. Jadi kan. Larantuka itu. Topografi-nya cuma ini gunung Ile Mandiri. Jalan, laut. Sudah. Jalan cuma satu ini nih. Larantuka dari ujung ke ujung. Satu jalan ini nih. Jadi air dari gunung set laut. Nah ini yang jalan ini terputus nih. Karena lumpur, batu-batu. Nah kami anak-anak SMP tuh. Bantu-bantu ambil lumpur pakai ember. Itu yang cerita tadi. Yang sebenarnya itu jalur air. Tapi orang sudah lupa apa segala macam. Itu sebenarnya sangat bisa dihindari. Kalau ada yang namanya. Itu dimitigasi bencana. Mitigasi bencana itu penting. Jadi yang kayak begitu tuh. Yang kau bilang dia punya topografi. Cuma begitu tuh kan bisa lihat dari dia punya kontur. Dari kontur saja tuh udah kelihatan. Harusnya sudah ada pilihan. Iya dari gunung kelihatan ini. Ada cekukan. Ada jalur air gitu. Dan itu memang harus jadi kawasan. Tapi sudah kan. Sudah dibikin itu kan. Akhirnya sudah. Tapi kan kena. Korban dulu. Korban dulu baru begitu. Harus sudah ada pelajar dari sebuah masalah. Nah itu bencana. Kayaknya yang saya alami dan saya ingat sekali itu. Itu yang pas SMP. Tapi kau tidak mengalami, tidak melihat. Maksudnya segala macam. Hanya lihat setelah itu dampaknya aja yang kau lihat. Iya betul. Saya yang kami-kami pagi-pagi kesana itu masih lihat orang-orang tabungkus-tabungkus lumpur ini. Iya tapi maksudnya dampaknya yang kamu melihat kan. Bukan proses bencananya gitu kan. Setelah berarti kan. Setelah sudah. Tapi orang tabungkus lumpur ini. Maksudnya korban atau dia masih hidup tapi jalan. Masih hidup. Tapi dia jalan-jalan badan pun lumpur. Jalan pun lumpur. Saya tahu saya sih tidak ada korban jiwa. Cuma rumah-rumah tabawa saja. Ini apa? Ototo ikan. Ada di laut. Dia mau. Ototo ikan. Otopika-pika-pika-pikan. Oh. Mobil ikan. Ada di laut. Mumpulnya. Mumpulnya. Apa-apa? Ototo ikan. Mumpulnya langsung. Ototo ikan. Maksudnya siapa? Saya tahu. Mobil. Ototo ikan. Mobil ikan. Tapi maksudnya bagaimana bahasa dia bilang pika-pika yang angkut-angkut dari laut bawa ke pasar. Ya mungkin dia mau dapat lebih murah atau jadi air-air sampai ke situ. Oh berarti muara. Keluarnya di muara. Manusia ini bangsa. Dia bilang mungkin mobil ikannya itu mau dapat lebih murah jadi dia ambil langsung. Kalau dia ambil dari Pelabuhan kan agak mahal. Kan anjing ya. Jadi ambil langsung. Masih ada sopirnya. Nah, ikut. Ini sudah masuk ke dalam lumpur. Kalian dua tambah. Itu dia. Tidak begitu. Itu ada mobil-mobil. Mobil-mobil ada di laut. Begitulah. Pada waktu itu. Tapi alhamdulillah. Sudah. Akhirnya kemudian pemerintah. Pemerintah Florida Timur itu. Mereka bikin perumahan. Perumahan. Apa kayak bantuan. Di jalur itu. Tidak, tidak. Maksudnya kita. Wah ini jalur banjir ini. Bikin perumahan. Orang sewa bayar tinggal broodin lagi. Saya sudah kasih ini. Spacenya kayak kapal gitu. Jadi itu kita keseret saja paling. Sampai dari Sri Lanka. Agak jauh ya. Agak jauh ya. Sampai Kolombo ya. Larantuka. Larantuka, Sri Lanka, dekatlah. Nah itu. Itu akhirnya buat pemerumahan di tempat lain. Kemudian warga-warga. Di relokasi. Di relokasi ke sana. Kalau saya di kampung. Alhamdulillah fakta gitu agak sedikit jauh dari bencana. Dia punya tata letak. Dia punya kondisi geografi. Itu agak jauh. Yaudah gak usah cerita. Lanjut loh. Nek sih ya. Makanya nek sebagus. Enggak ngomong cerita yang di Jogja. Tapi kalau mengalami saya pernah mengalami dua kali di Jogja. Tahun? Tahun 2010. Pertama awal-awal kuliah. Dengan 2010. Merapi meletus. Dan salah satu letusan terbesar Merapi sepanjang masa. Tahun berapa itu? Mbak Marijan. Mbak Marijan. Mbak Marijan itu? Iya. Itu besar sekali. Itu 2010 ya. Karena ada pendaki juga yang meninggal di bunker. Iya, iya. Mbak Marijan kan ditemuin juga. Iya, karena dia naik kan ke atas kan. Sampai jadi museum Merapi itu kan. Ada rumahnya. Rumahnya. Aku pernah naik. Apa sih? Jeep-Jeep gitu. Waktu menek ke Jogja kan. Cuma naik itu lewat itu. Eric Sukanti. Eric Sukanti. Bukan. Beda kalau itu di... Sawah-sawah itu. Eric Sukanti yang santai. Duh, apa itu namanya ya. Merapi. Tur Merapi. Tumpeng Menoreh. Kalau yang Eric Sukanti. Tumpeng Menoreh namanya. Ini di daerah Merapi Tour. Naik gitu, dur. Seru, dur. Tapi waktu diajak ke rumah Mbak Marijan. Gak mau. Aku. Masih suruh. Mbak Marijan itu rumahnya di puncak. Di ini. Ini namanya di puncak Merapi. Ya kok. Di mana sih? Jangan kok bilang di puncak aja di puncak Merapi. Iya, iya. Kalau di puncak itu ini. Bogor naik sedikit. Sabar. Batasan masalah kita kan lagi di Merapi. Kenapa kalian bisa pikir Bogor? Kan sudah jelas dong. Kan sudah jelas. Puncaknya puncak Merapi lah. Tidak. Tidak di puncaknya. Di bawah. Di kaki gunung Merapi. Di lereng Merapi. Coba di edit ya Rehan ya. Nah. Ini dia nih. Nah dia itu di sini nih. Iya agak tengah sedikit. Agak tengah sedikit. Oh kalau tidak salah ya. Kalau salah ya di sini lah. Tapi. Tapi. Eh tapi. Ada. Memang itu desa. Atau desa. Desa. Tidak. Si namanya kaki gulung. Di bawah kaki gunung. Di mana-mana. Tidak saya pikir karena. Kali Urang naik sedikit itu kan. Iya betul. Banyak. Naik banyak loh. Tidak saya pikir karena beliau kuncen. Jadi beliau sendiri yang di atas. Begitu. Tidak begitu dia kuncen. Dekat. Masih jauh lah deh. Di pertemuan Mamat dan Nava Fira waktu. Di Kali Urang itu. Ya ibarat. Berarti. Berarti kayak Ranupani lah. Ya ibarat. Itu dibawa-bawa doang. Kalimil gitu. Ya itu. Terus. Udah. Itu pertama kali saya rasakan. Saya tahu gunung meletus. Selama ini saya lihat 2006. Kan sempat parah tuh. Jogja Gempa sekalian dengan Merapi Meletus kan. Siklus empat tahunan ya kan. Itu Lapindo juga meletus tuh. Katanya. Tidak ada hubungannya. Masa. Meletus di Merapi. Duk-duk-duk-duk-duk geser sampai. Sampai. Patah di Borsi itu. Kayaknya saya kalau tidak masuk akal. Itu karena murni mereka tidak pakai pengalas. Iya maksudnya tapi. Maksudnya 2006 pada saat terjadi. Lapindo juga. Si Duarjo juga toh. Iya. 2006 toh. Nah itu kan cuma lihat di TV. Gempa Bantul sama Meletusnya. Merapi kan waktu itu. Habis itu 2010 itu saya rasakan sendiri tuh. Saya tidur di kosnya. Lagi tidur. Besok. Kulian. Bangun-bangun buka pintu mau mandi. Mana di pintu-pintu rumah teman lain. Kok. Di dalam bos. Putih. Abu semuat tutupi ini kosnya. Tapi kok tidak mendengar. Ada orang tereak. Ada orang apa. Tidak. Karena itu subuh Meletus pertama yang kuat. Kok tidak terdengar. Dia tidak bangun cubu. Saya dibantul. Kok tidak sulat subuh? Tentu sudah sulat subuh pasti. Bodoh. Tidurnya begini sambil meganggu. Tidak. Tidak. Dia pegang begini dok. Dia pegang begini. Jual. Uih efek peluman bagus sekali. Ada saljuk. Masa efek peluman seperti. Melihatnya ada salju. Moge. Moge. Mamoge. aduh ya Allah terus akhirnya sabar saya udah saya tanya dulu sabar saya punya posisi itu bantul itu selatan kalihurang itu utara merapi itu utara jadi kecil bantul itu wilayah perairan pesisir ini gunung, kalihurang itu merapi ini gunung ya kan jadi ujung dengan ujung lah istilahnya ya bagaimana ujung dengan ujung ujung dengan ujung kok lama lama terbangin daripada daripada ini daripada yang kemarin dia daripada prastiku ujung dengan ujung maksudnya pras kan nyawa melayang masuk juga tuh episode lalu udah tidak pernah jelas kan memang anji cari aman terus akhirnya jadi sangat kecil kemungkinan kalau bisa kena sampai di bantul tapi pertanyaanku ledakannya jauh bang orang di bawah kalau anda di kalihurang di bagian mana ya bagian babersari apa itu juga mungkin cuma dengar bunyi begitu tapi jauh nah kayak begitu iya saya tanya dulu itu berarti bantul tidak berasa goyang tidak dia itu kan vulkanik gempa gempa goyang bagian situ tapi ada tapi ada tapi ada bang kecil tapi maksudnya ada tapi tidak sampai terasa kayak orang gempa yang gimana-gimana tidak yang kayak bang tidak macam gempa tektonik iyaa dan dia punya luasan area itu kan mungkin ya bagian gunung itu saja bergetar kak terus jadi tidak ada dia kaget sendiri dia pembahak tadi terus dia pembahak tadi terus saya kaget saya kaget banget iya kan gua bilang kan hanya kayak gitu saya bilang oh tidak macam gempa saya kaget dia pembahak tadi terus terus akhirnya jadi dia punya apa namanya namanya apa ya erupsi kecilan debu bukan erupsi korupsi erupsi masa melitus keluar korupsi masa ya tapi biasanya begitu masa melitus keluar 27M masa melitus keluar 5G masa melitus keluar 5G masa melitus keluar bansos iiii anda apa masa melitus keluar apa masa melitus keluar ekspor udang ekspor udang ada ada tuh ada tuh ada tuh terus keluar erupsi erupsinya erupsi kecil-kecil mulai ada pemberitahuan waspada siaga apa duluan ya waspada siaga pandega penegak maksud2 muka itu itu pramuka itu pramuka memang betul pramuka mulai dari siaga juga itu sakawana bakti bos sakawana bakti terus bayang cara gitu tuh grup-grup pramuka kan ayo pramuka semuanya siap terakhir kalo jadi presiden jadi pembina kayu semapur nih iya begitu-begitu Nah, jadi dibantul itu, keluar dari pintu mau pergi kuliah, putih, putih, seputih-putihnya. Dibur di jalanan tebal ini, jadi mobil-mobil lewat itu diburu terbangin, jadi jarak pandang betul-betul tidak dilihat, tak ada apa-apa. Maksudnya aneh banget, wih, ngeri juga ya, matanya kau bangun tidur, terus langsung, wih, buka pintu, iya, karena kan dia tidak masuk, mungkin dibawa-bawa saja. Kau tidak punya teman yang ngasih tau atau siapa, saya mau tidur, bos, ini saya mau keluar. Bukul pintu, kayak sana buka pintu, sini lagi, apa? BANG! BANG! Kau bilang kau punya muka itu kena debu? Iya, sabar, ini merapi ini ada berapa kali meletus, makanya letusan terbesar merapi, sepanjang sejarah itu salah satunya 2010. Oke, terus? Besar, sepanjang dia ada. Ini yang Mbak Marijan meninggal. Iya! Terbesar sudah ini. Terus akhirnya, saya cek grup kampus, tetap masuk. Bos, debu di jalanan tebal sekali. Jarak pandang tidak ada. Saya ke kampus ini bagaimana, saya kan tidak ada motor waktu itu. Saya masih jalan kaki di semester satu. Pake masker, bro. Sab, 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 sab. Ini ceritanya sudah kayak, saya tidak suka anak ini kalau cerita. Saya ini tetap ke kampus. Habis ini tetap ke kampus, tetap ke kampus. Saya tidak ada motor. Tidak aja, Shay. Tidak aja, Shay. Kau begini tadi. Ingat, mas. Iya, maksudnya, kan, debu di motor ini bukan saya, wey. Debu di jalanan, orang bawa motor. Motor ini bukan saya. Saya tidak jadi cerita sudah. Saya jalan kaki. Motor ini bukan saya. Saya vampir. Saya vampir itu ada kemungkinan. Tapi saya bukan motor, bang. Minum dulu, minum. Saya bukan motor. Biar tenang. Motor ini bukan saya. Gimana saya mau keluar? Terminator. Jalan kaki lah, saya. Debu bertibara. Pake masker. Pake masker. Pake kacamata. Tidak. Mata Debu dong. Matanya itu. Kok jalan begini berarti, Tok? Tidak. Sudah, pokoknya halang-halangi saja. Kau tidak pedulkan dari malam sudah mata merah juga dong. Wah. Sudah tidur pengen botol tadi. Mata merah, Debu. Tidak apa-apa. Sudah biasa. Ini saya ambil. Bos itu tuh Debu, Bos. Bos Debu tebal. Debu dari lahar, dari bawah alam dunia ini. Terus. Jalan paksa? Jalan. Terus sampai di kampus, dinyatakan libur. Saya pulang-ulang lagi. Sampai di rambut-rambut. Rambut-rambut ini semua. Debu? Debu. Putih tapi kan? Putih. Tapi di hari. Aku tidak mau cuci aku. Alam sudah menetapkan hari ini aku putih. Tapi dia bukan putih-putih. Melatih? Lati Alibaba. Lati Alibaba bukan. Cepat sekali. Cepat sekali. Mamat pulang. Mamat pulang kan? Mamat pulang. Sampai terserah hati. Suputi sewa. Suputi sewa. Ada banyak nih. Hanuman susiap nih. Tarik kecak. Bapak langsung ke Bali saya, Nik. Aduh, Aduh yang putus. Itu akhirnya, hari kedua atau ketiga itu, Alhamdulillah itu Jogja hujan. Hujan besar tapi berbahaya juga, karena warga-warga yang tinggal di seputaran kali, jembatan... Lahardingin, Lahardingin, Lahardingin. Kau sembunyi toh, tidak mau mandi. Lahardingin jauh. Eh, Lahardingin sampai bantu. Kan di ikut aliran sungai, Jogja itu kan terpisah oleh jembatan-jembatan. Jembatan Syaidan, di Syaidan, di Jalanan, Angkat apa? Angkat sekali lagi, kopi mokala. Kan gelas ada kopi. Terus? Itu, Lahardingin. Tapi pokoknya debu bisa diminimalisir lah dengan hujan ini. Terus satu kali, sudah mulai reda ini. Saya dengan teman-teman itu mau jalan ke pinggung siang, merapi. Mau bantuin ceritanya? Iya. Kan kita juga ada bikin baktos bagi-bagi masker, apa semua itu bikin. Terus satu kali kita nongkruk,ghanh, eh, si Kalian main-main lu. Ini suasana sudah reda sekali. Iya. Vaih, tapi terlalu malam, Besok aja deh. Besok baru kita naik sore-sore. white bantu-bantu di pinggung siang. Tiba-tiba, kita pulang. Dengan mobil. Bunyi tuh. bubb Ep 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 B wink, kita liat ke atas, merah gas itu udah di kaki merapi tuh? gas kemana ini? gas bali belum di kaki merapi, kita ini mau pergi kayak pengungsian tidak jadi, kita putuskan mau pulang sebelum pulang ini, bunyi kedengeran belitus lagi merapi yang kedua iya, tapi dia gemuruh, kan di kaki itu kayak gemuruh gemuruh kayak begitu coba, anda merapi dia mbak Marija mulut kodoh iya maksudnya dia ada iya iya ini tuh? iya tidak, tidak begitu itu lebih aneh telan apa begitu ya itu lahar, lahar dingin gemuruh itu lebih kayak keluar udara di air sih iya itu ngatain orang ada goblok dan saya dengar blok 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 itu emang niat itu niat akhirnya pulang dari situ sampai di kosan kita keluar mobil yang hitam, kita keluar mobil putih ternyata si panjang jalannya sudah hujan salju dan debu dia cepat sekali salju apa debu ini? masa merapi keluarkan salju? bodoh sekali dia anak coba kalau dia bilang puncak tidak lah kan konteksnya tidak masalahnya masalahnya ini kan kalau dia puncak puncak lah kan konteksnya ini kita ngomong merapi dia pakai joksdeb tapi dia benar merapi ada puncaknya juga ternyata boxnya yang ini ini kan cuaca lah maksudnya keadaan alam lagi ini apakah tiba-tiba apakah tiba-tiba apakah tiba-tiba salju? mana yang keluarkan salju? kan tadi kau bilang cerita hujan siapa tau? itu bahasa kiasan yang dimana yang keluar benar salju kan? bodoh! kau bodoh! kau bodoh! kau bodoh! orang cuma tirukan gunung berapi bunyi begitu juga ya sudah agak pintar cepat saya juga bodoh jadi ini debu debu intinya kedua meletus kencang sekali kencang sekali dan debu lebih tebal itu semua orang tutup kamar karena pernafasan terganggu banyak sekali sakit pedis tuh? mata-mata ispa ispa itu banyak sekali yang di bagian-bagian kali lahar dinginnya ditakutkan hujan lahar dingin sapu ke bawah kayak banjir bandang itu itu banyak sekali tuh pengguna korban jiwa kan salah satu paling banyak itu oh ada korban jiwa weh banyak bos korban jiwa oh yang di desa yang di atas itu yang anda ingat dulu waktu iklannya untuk donasi yang kambing-kambing sapi-sapi jadi kaku itu itu tuh merapi oh iya yang desa atas kan iya itu sampe di UI di bawah parah makanya itu baru sebelum oh kaliurang juga kena semua iya kaliurang itu kan daerah si agenya ditutup sampe bawah tidak boleh tidak boleh naik itu di kawasan bencana baru pernah itu ditutup sampe situ iya kalau tidak salah itu sempat kayak radius berapa kilonya itu udah paling yang paling luas yang di iya naik kaliurang itu satu meter bos satu meter depan anda terus tidak lihat haaa tebal sekali bayangkan jalanan berarti itu pernafasan juga terganggu masker terus dobol itu pun masih masih berat pedis karena kan dibupulkan kan tipis tapi tajam tadi pedis sekali itu rasa kulit-kulit ini pedis juga tuh karena itu itu pertama itu mamat makanya sayang kok sadar itu belum siksa neraka loh mamat iya itu baru dia punya debu baru punya debu kau bilang pedis pedis kau bayangkan kau mengeluk insyaallah saya surga amin 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 insyaallah ambil deh pahala banyak wih bos anda fitnah saya kan pahalamu oh fitnah saya ladang ganja mau itu kan betul impas dong memangnya kalo kita di fitnah itu amalnya kita bertambah iya ini juga berarti hal itu yang kedua fitnah saya dong anda fitnah saya saja tapi tidak ada pahala yang kedua di Jogja saya pernah masuk dalam puting beliung puting beliung tiba-tiba satu kau kena saya kena kita bongkar itu dua ribu dua ribu yang empat belas apa lima belas ya kau putar ya kau putar kau di atas bos saya mau buka pari dengan teman lagi pari 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 alfamart depan kampus sabar sabar harus diperjelasin harus diperjelasin kalau kota putar ada mobil ada motor ada rumah itu puting beliung beritama kejutan beritama banyak hadiahnya itu puting beliung beritama saya kaget toksinya semua semua semuanya di iklan mungkin semuanya masuk di iklan banyak hadiahnya jangan lupa teman-teman terlambang di beritama terlambang di beritama saya duduk duduk tapi ke waktu itu saya ngeilang ya terus puting beliung saya lagi makan di sebuah kok bisa masuk mungkin pinggirannya ya bukan puting beliung yang tengah-tengah tuh mungkin angin-angin ribut yang jadi tidak iya saya lagi makan di sebuah burjo sendiri saya inget siang jam 2 sendiri burjonya gimana maksudnya tidak ada pengunjung lain masa saya bikin telur sendiri saya tanya diri sendiri A sarden A masa bagi terus dia masuk ke dalam oke dia keluar lagi itu juga oke berarti kok dari dulu saya bikin konten ya rekam sendiri orang bikin konten itu akhirnya saya makan lah ada burjo pengunjung lain tidak ada lengkap ya saya dengan penjual saya dengan penjual dengan depunya istri dan depo anak penjualnya cuma lagi-lagi istrinya di kamar anaknya juga lagi bermain berkeliling bercukar empat berarti ya main apa anaknya waktu itu waktu itu lari-larian lalu kemudian main robot begitu-begitu anaknya begini iya anaknya nits 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 yeaaah luar biasa luar biasa jadi AC anaknya jadi AC anaknya animal pop ya terus 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 saya makan saya makan tuh makan begini tiba-tiba dengar bunyi dengar orang terian jadi kan dia dari sana dari eh selatan dia ajar ke sini ciko bunyi makin dekat makin dekat bunyi kayak bunyi angin begitu tapi tidak ada ada bunyi seng-seng iya saya makan apa motor apa-apa begitu-begitu kan saya makan tiba-tiba zut kosong saya lihat ke atas seng lagi turun begini sit saya mundur dong dia naik balik lagi kau tangkat tidak saya dengan kursi dan meja dia punya batasan ini batasan ini dengan apa gentenya naik dan hilang kau tinggal sendiri kosong saya kosong anak kecil yang tadi peluk bapaknya istrinya keluar peluk bapaknya anaknya berteriak bapak kiamat datang saya tambah panik saya peluk siapa mereka bertiga berpeluk kok peluk sarden itu itu panik sekali saya saya panik sekali kosong matahari betul-betul matahari oh dia pun dia pun toko tata angkat bagian atas gak abang tau ini ini nih ini apa sambungan-sambungan ini bagian ininya itu hilang ke atas jadi kotak kotak kosong ini kosong anda lihat udara itu scene film banget itu bro wah gue scene itu bang scene itu kalo saya tidak menghindar ya kayak nah itu satu satu apa namanya selai scene itu dia jatuh itu jatuh di samping meja tapi itu harusnya kok pas maksudnya kok tenangkan dirinya kau pas dia bup 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 anak kecil dia peluk bapaknya bapak bapak ini kiamat kok peluk dia tenang ini kejutan berita baru kalian akan dapat rumah baru selamat abur job selamat abur selamat abur saya ing datang buah langsung ma финp pak helm ayo kita bekerja beda rumah beda lagi tidak ada berita beda rumah tidak masuk tidak ada 2 program dari satu maksudnya kau kasi rubu itu rungo biar kau bikin rumah baru bedah rumah berita mah tapi sabar saya mau tanya tapi saya yakin aku pasti lanjut makan tidak oh tidak sudah sempat bos dari satu sendok iyaa tapi saya akui itu ah burjo melindungi keluarganya saya respect sekali dia peluk wih dia tuh yang menenangkan sekaligus yang gak apa-apa anaknya menangis istrinya menangis dia gak apa-apa tapi dia naikin dia peluk saja maksudnya dia pasang badan nih kalau ada apa-apa yang rubuh itu dia yang pasti kena dan dia tidak pedulikan dia tidak peduli tidak saya cuma lihat saya juga saya tidak di peluk siapa-apa i'm dancing on my own itu i'm dancing on my own ini maksudnya ini ada angin kok bisa pikir dance saya mau keluar karena saya tidak ada pelukan dong ini tidak ada yang lindungi saya saya mau masuk salah mau keluar saya pas mau keluar rubuh itu pohon tarik listrik listrik juga rubuh kenapa meja-meja yang kamu makan tidak di depan jalan di jalan depan ini jadi keluar begini rubuh itu pohon wah bunyi lagi saya bilang wah ini saya lewat mana ini kalau dia rubuh lagi kotakan ini saya dengan ah selesai disitu satu nisan saya dengan ah serius mamat burjo misalnya langsung mamat burjo kenapa mamat burjo iya karena satu burjo kan di kubur mamat dia punya satu gelar di kubur burjo iya burjo iya burjo saja lupa itu alfamart depan kampus ya depan kampus eh apa rubuh rubuh atas ya ya dia dua lantai di atasnya itu kayak sama jadi kayak dia hajar atas gitu oh iya hmm seng-sengnya ini hilang terus kampus-kampus yang alhamdulillah aman-aman tapi yang selatan yang agak kalau angin-angin kencang begitu tuh ternyata salah satu tempat sembunyinya itu di selokan oh selokan selokan justru lebih aman selokan saya mau ke selokan mataram jauh bos saya di bantul nih bukan selokan mataram masuk ke selokan yang ada di sekitar selokan yang ada saya itu goot goot kok masuk di goot selokan biasanya iya kemana lagi ya atau bawa jembatan gitu gitu karena kalau rubuh meja-meja juga pasti kena kan karena itu kan dia sapu segala macem tuh jadi selokan itu cenderung apa terlewati begitu saya pulang ke kontrakan dapur walaupun sempit walaupun sempit masuk begini tuh kan tidak mungkin angin dia kayak putar-putar-putar ada kurisokan dia cunggil cunggil kok kira-kira lihat kok wuuuh ada satu tidak mungkin dong saya pulang ke kontrakan rubuh tuh kontrakan eh apa kok kontrakan dapurnya dapurnya itu kayak terperosok apa namanya terperosok terbanting terplanting sungguh begitu terus itulah banyak lah banyak apa keluar orang-orang disitu rumahnya hancur cuma alhamdulillah saya kontrakan gak ada saya selamat dari kejadian tidak dipelukin alhamdulillah kok kena bencana-bencana begitu tapi tetap tidak mau tobat ya mamat ya dan kau selalu selamat loh mat iya maksudnya itu biar kau dikasih kesempatan untuk tobat itu anda juga banjir bandang itu incer anda untungnya anda tidur jauh dari saya itu iya kan kayak yang kena kabut itu kau bangun-bangun debu gimana kalau dia sesak nafas kan iya maksudnya kan alhamdulillah kau masih selamat gitu loh iya alhamdulillah sih kalau saya itu bencana tidak terlalu parah-parah amat sih maksudnya tidak sampai yang parah sekali bencana yang saya pertama rasakan itu masih kecil umur-umur mungkin 5 tahun lah banjir banjir ingat bencana banjir saya ingat itu banjir bandang banjir aja jadi terendam saya kan di kendari waktu itu tau di wawas itu pas curah hujan lagi tinggi banjir di tempat itu terus yang saya ingat itu rasaku tidak apa-apa enggak aku mikir mikir aja mikir ceritanya anda mikir apa mikir cerita tidak 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 apa mikir mau masuk dimana nih saya tidak lagi enak dengernya aja membayangkan terus banjir 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 tapi jangan begitu juga matanya memang takut iya iya mas sorry lurus aja lurus masuk sekali aku ke ceritanya lurus begini saja tidak saya takut aku kayak kerasukan iya tidak mungkin aku tiba-tiba buruk aku makan kembang lagi aku makan kembang itu yang bagaimana? terus terus dia kan begitu jadi banjir pokoknya banjir-banjir saya tinggi tidak ada lah berarti anak kecil tinggi lam dong itu tinggi lam pasti jadi yang saya ingat itu saya dipikul di ayunan eh di ayunan bagaimana? orang tinggi lam baru begini-begini dimana? dimana? kaki? tidak di lutut kaki pundak saja kalau di pundak kaki saya ini kalau dia dari pundak diturut dia lutut air saja si dada bos dia mati dong lu tidak sama masih bisa menggapai dia taruh lagi di kaki nih yang saya di pundak di jalan begitu jadi malam-malam itu malam-malam kejadian itu oh banjir ini terjadi malam-malam abang terasa kalau ini situasi panik tidak? panik saya panik sekali loh orang apa pokoknya setengah rumah itu sudah hilang ini saya punya om ini udah jalan jadi air digin dia apa pikul saya itu saya punya kaki itu masih di masih kena air masih kena air jadi dia jalan itu pelan-pelan yang pelan-pelan saya ingat itu yang yang gendong saya itu saya punya om saya punya bapak itu mereka sudah apa angkat barang-barang yang lain pergi ke tempat yang lebih tinggi nah itu kalau banjir disana itu dia surut itu agak-agak lama gitu jadi rumah dekat laut? tidak di dekat laut di rawa-rawa kayak bekas-bekas rawa gitu dataran rendah lah cekungan cekungan di kendari itu kan datarannya itu rata sekali rata sekali di kendari itu jadi untuk beberapa tempat itu yang lebih rendah daripada sekitarnya itu pasti air berkumpul disitu berkumpul disitu nah bawa ke situ itu yang saya pertama terus sudah kita kumpul di satu tempat yang lebih tinggi begitu tidur makan disitu sudah itu tapi saya masih kecil hanya satu hal yang saya ingat saja itu pas air dia surut tiba-tiba saya punya bapak ada kasih keluar itu ikan emas besar jadi katanya itu ada peternakan ikan emas kena banjir begitu ikan emasnya lari kemana-mana jadi orang itu cari-cari di selokan-selokan itu ikan emas saja sudah dapat saya punya bapak itu sudah dapat ikan emas besar satu itu yang saya ingat di banjir itu abang lihat emang besar waktu itu? besar besar waktu itu pokoknya satu kampungnya kami itu dia dapat-dapat ikan emas mereka itu pas air sudah mulai surut-surut itu kan ikan emasnya waktu masih banjir kan dimana-mana toh apa? ikan emas mati 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 kok goyang iya iya tidur baru kita ambil pake taruh tangan terkukul baru mati jadi kan waktu banjir kan dia kemana-mana toh tapi pas air sudah surut mereka kan kadang-kadang sudah terjebak di selokan di halaman gitu-gitu baru mereka pungut-pungut ikan banjir itu terus kalau di bau-bau juga itu alhamdulillah saya tidak pernah kena bencana yang terlalu besar-besar paling pernah juga badai kita tidur malam-malam itu hujan krispati krispati aduh dia duluan udah silahkan mati siapa mau pake ini? supaya saya tak toking badai dari laut badai dari laut angin laut gincang kita tidur malam-malam itu hujan 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 pas bangun terang saya punya dinding dengan atap hilang sudah kita masih rumah papan waktu itu terus pernah juga gempa bumi itu gempa bumi namanya masyarakat ya sabar bos tadi anda bilang di awal ya saya ini jarang tidak bisa besar sudah tiga nih sudah tiga disibut hampir semua bencana ini ada tidak sampai tidak sampai yang besar-besar iya itu gempa gempa itu besar itu namanya badai banjir sampai sedada itu besar itu tapi maksudnya tidak yang gunung merapi banjir bandang buat orang bangun di laut putih-putih badannya tidak saya tidak tau ya maksudnya saya masih mendengar kalian punya cerita bencana itu kayaknya saya punya bencana tidak sebebencana itu gitu terus yang yang kacau itu ini jadi gempa bumi gempa bumi kan habis gempa bumi itu orang diwawancarai saya macam ini om-om satu itu mungkin karena dia panik terus dia diwawancarai tuh apa yang terjadi pak bagaimana perasaannya dengan gempa dia jelaskan itu dia gugup sekali pada dia iya bapak jadi tadi itu kita masih kerja di atas dia kerja di ruko gitu kita masih kerja di atas tiba-tiba gempa kita disuruh turun di bawah kita lari ke bawah kita lari ke bawah sampai di bawah ada lagi yang teriak tsunami kita lari ke atas jadi jadi bencana itu udah bingung kita mau di atas apa di bawah gitu ini pas gempa gempa itu yang saya pernah usahkan itu juga di Malang cuma ini yang di Malang ini memang Kelut 2012 saya tidak tahu gunung apa Arjuno eh bukan Arjuno Semeru kayaknya Semeru kayaknya gempa cuma ini yang saya mau titip sama teman-temannya di luar sana ketika ada bencana mengingatkan kawan itu harus jelas iya kita lagi kerja di studio bikin apa? gambar gambar bikin kerja teknik sipil tuh teknik sipil kerencanaan kota iya kita gak gambar auto kid auto kid auto kid kucing sudah aku harus punya suntigraf kucing otomatis iya kucing lagi kerja-kerja gitu tiba-tiba saya punya teman satu orang lamungan dia panik dia lepas dia punya itu baru dia batarya lindu lindu udah lari turun kita anak-anak timur di dalam itu ada berapa orang itu kita bakal lihat eh kenapa anak itu dia kerasukan atau apa dia batarya itu lindu baru dia mukanya lindu 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 baru dia turun ke bawah dari lantai tiga itu dari studio kita anak timur kita bingung kok ah gimana ada apa ini ada apa ini ada setan lindu iya ada apa ini dia kerasukan atau apa terus kita jalan turun pelan-pelan kita lihat di bawah itu dia itu kayak masih panik sampai di bawah itu dia tanya wih mas kok kenapa loh kalian gak rasa ya tadi kenapa getar-getar itu lindu itu lindu lindu ini kayaknya itu bahasa jawanya gempa gempa saya maksud tuh anak ini kalo kita korban itu gara-gara punya pemilihan kata tuh lindu lindu lebih enak di telinga sih lindu lindu adalah perjalanan lindu rumah aku lindu saya punya pengalaman sih cuman begitu begitu saja lindu ini ku pengalaman bukannya itu saya punya pengalaman cuman itu saja jadi anda pernah tenggelam kan di wakat hobi itu bukan bencana dong bencana alam bencana alam bencana untuk diri sendiri dong bencana untuk diri sendiri juga itu tidak itu bukan bencana alam pernah digigit ikan bisa ikan bisa kok siapa semua yang pernah mau mencelakai saya mamat kalau saya kena gigit ikan juga pernah tidak usah ini kita bahas bencana tema bencana ini dulu bulu babi pernah itu kan kecelakaan ini kalau yang kelut semeru ini bromo ada cuman menurut saya tidak sebesar merapi karena dia punya angin itu lari ke Jogja yang Jogja yang parah kelut tergantung arah angin semeru juga makanya saya tanya dulu malang itu juga hujan-hujan vulkanik begitu iya iya betul karena saya alami bawa motor mata pedis cuci atap habis cuci motor motor dibu lagi 2010 apa ya merapi semeru 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 kalau tidak kelut pokoknya ada karena wedus gembel wedus gembel wedus gembel iya tapi tidak sampai di WMM eh di padang nggak wedus gembel kayaknya saya merasakanlah mata mata perih itu perih sekali iya di malang tuh pedis gitu oh nih di padang apa di padang di padang pernah ada kejadian ini apa gempa enggak Aceh Aceh kan tsunami ya 2006 padang pernah dong gempa dong itu tapi 2004 2004 2009 tuh aku tidak di padang aku di di bekasi jadi tidak tahu 2006 kan 2000 tsunami Aceh itu 2006 bukan 2006 kok 2006 ya 2004 iya dia itu berurutan dengan Jogja tsunami Aceh itu 2004 dong oh tsunami Aceh itu 2004 eh google saja eh Desember 2006 eh Desember 2000 Google saja 26 Desember 2000 2004 Aceh 2004 2004 oh iya 2004 tsunami Aceh pokoknya 26 Desember 26 Desember 2004 waktu itu karena padang ini emang suka gempa juga iya ada yang gempa yang besar yang 2009 wapresnya pas Yusuf kalat tuh 2009 mentawa ya 2009 iya pokoknya intinya itu terbesar lah semuanya hancur bro di padang oh iya karena kita donasinya itu mentawai merapi iya sempat mentawai merapi iya iya itu yang 2009 2004 itu yang cerita lucu menurutku orang punya trauma akan tsunami Aceh kan dan padang pantai dan emang sering gempa Sumatera juga betul orang semuanya lagi was-was karena ada berita ini kayaknya hoax waktu itu eh patahan lempengnya akan sampai ke Sumatera Barat dan itu semua orang Sumatera Barat siap-siap sudah dan emang ada pengumuman kalau kalau akan ada tsunami sampai begitu daerahnya waktu itu terus tiba-tiba jam 2 malam kita lagi tidur bapakku dobrak pintu kan bangun-bangun air sudah selutut di pantai air sudah selutut di pantai semuanya bangun aku keluar semua orang rame di luar bawa motor bawa bawa kasur ada yang bawa TV ada yang bawa TV bukan maling tapi kan dia bukan maling tapi dia buat apa aku gak tau ya guna buat TV semua orang nyari gunung jadi ada daerahnya namanya PDAM di daerah gunung Pangilun itu semua orang kesitu ada yang ke daerah gunung pokoknya kosong pada mobil itu semuanya jam 2 bangun-bangun kita naik mobil semuanya sampai di puncak rame sekali aku ketemu temen sekolah jam 2 kan wah bahaya nih siap-siap kita semua lihat pantai aman tidak ada apa-apa tunggu tunggu dari jam 2 sampai jam 4 ada yang tidur ada yang tidur cape sudah cape sudah terus orang gini ada yang teriak bosan 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 sudah belokan berarti dia berharap dong iya iya semua orang menantikan dong lah ya Allah bukan menantikan tapi apa ya namanya ya kuatir kuatir kan kayak tapi kok gak datang-datang iya gak datang-datang saya yakin tuh bos Tio 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 patah Tio patah disitu Tio patah Allahumma salli kita kaget nih jadi saya yakin itu perasaannya mereka di 10 menit pertama itu masih kuatir masih tunggu ini air dari gimana demi Allah 15 menit aduh aduh ini tetap kita harus waspada 20 menit 30 40 1 jam iya itu yang bosan sekali itu ya dia sudah mulai duduk gini 2 jam itu dia wuhh iya ada suara begitu jadi kita lagi duduk santai terus ada yang mulai ngobrol kayaknya ini gimana kalau kita pulang kayaknya enggak gitu ya ada satu orang yang huuhh ya lah pulang lah akhirnya semua pulang sebuah akhirnya pulang kan pulang 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 cuman aku waktu dapet kabar itu aku lari tanpa sendal ke atas gunung deket soalnya ada bukit gitu panik semua orang lari ya Allah ya Allah sama Tio kan Tio ya gua lari ke atas lu gem dong Tio tidak lah dia juga lari berdua kita lari ke atas kalau dia gem dong Tio itu dah hosa lah ya hosa orang tidak tahu tapi emang karena di padang karena di padang itu emang gempa itu seminggu sekali itu pasti ada lah ya bayangkan iya patah seminggu sekali eh tapi waktu saya punya teman di tarya lindu-lindu itu saya itu kan belum pernah rasakan gempa jadi waktu goyang-goyang begitu demi Allah kita itu tidak tahu kalau itu gempa cuman karena dia ya goyang mungkin kayak pusing kayaknya saya kurang tidur kita kan lagi bergadang masa tiga-tiga sama-sama serius kita tidak ada yang tahu itu gempa jadi kita itu kayak goyang pas dia bilang baru itu tadi gempa loh baru kita sadar oh iya tadi gempa kita rasa goyang cuman kita kayak tau gak sih yang pusing-pusing kayak bergadang gitu jadi dia panik sendiri tapi saya karena sama kayak Pras kalau saya itu karena saya tinggal di daerah yang sering sekali gempa sadar saya itu sensitif sekali iya sensitif terasa saya itu mungkin orang lain tidak rasa tapi saya bisa nih gempa ini nah kalau di padang saking santainya kadang kita di dalam rumah ngobrol gini eh gempa bro tenang-tenang tenang oh segitu saja oke apa jadi kita sudah punya takernya nah kalau saya tidak kalau saya justru karena sering sekali saya goyang saya pasti lari saya lari di padang orang kayaknya op 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 ah ah lebih ke atret ya lebih ke atret mobil kemarin syuting di pengandaran tuh saya duduk saya Adi Arqiang kami sedang diskusi saya Adi Arqiang kemudian ada ada tiga kru yang lain kami di dalam di beranda hotel lah begitu di beranda kamarnya Adi Arqiang lagi ngobrol karena hari itu libur lagi ngobrol masalah scene besok gitu gitu tiba-tiba gempa pengandaran gempa pengandaran tuh duluan sebelum ciamis apa iya iya cianjur cianjur iya ciamis cianjur itu juga kena juga tapi yang parah yang cianjur nah sebelum itu pengandaran duluan tuh nah jadi begitu dia bergoyang sedikit saya langsung lari saya lari langsung turun tanggal tanpa bilang ke saya lari sambil bilang weh gempa gempa langsung lari yang lain Adi Arqiang ikut yang lain ikut ada satu kru disitu eh hp nya siapa nih hp nya siapa nih sudah tidak usah hp gempa ini hp nya siapa nih kan itu juga kamar kita bukan tempat umum nanti hp juga kita akan ambil gitu nanti kalau apa-apa dia amrut pemisku orang dari dalam halo halo karena kalau gempa itu emang bikin panik emang dan itu pertama kalinya gempa yang saya tidak cek BMKG karena maksud saya buat apa saya cek BMKB BMKG orang laut di depan saya saya tinggal lihat saja nih ini kalau air lautnya surut saya langsung lari bukan cek BMKG kan bukan berarti hanya tsunami ada potensi gempa susulan tidak gempa susulannya akan lebih besar daripada gempa itu tidak bukan hanya air kau punya saya yang rubut turun atau deknya atas juga kan kau peluka burjo kan posisi posisinya posisinya kan maksudnya bukan tapi posisinya saya tidak makan burjo mama iya bukan ini cuma tidak 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 cuma komedi-komedi koca tidak posisi saya itu kenapa saya tidak tidak itu karena saya sudah di lapangan maksudnya saya sudah di jalan besar maksudnya ini ini contoh yang buruk ya ketika terjadi sebuah bencana tetaplah melihat situasi bukan berarti anda ada di laut terus anda lihat oh aman ini tidak perlu mencari informasi waktu itu saya lihat laut tidak surut tidak surut santai saya DM BMKBG DM bro aman nih bro baru dia kasih info baru dia kasih info eh ini komedi-komedi kocak saya gak apa-apa sebalik sudah tapi emang bikin panik tau bencana-bencana itu bencana-bencana gitu eh tapi saya mau ke temen-temen saya mau aman selalu kita selalu kita doakan kayak temenku yang apa tsunami hoax yang di padang itu yang tidak jadi ada temenku itu bersaudara berlima sama ibunya sama bapaknya bertujuh dia bersaudara sama ibu dan bapaknya gak maksudnya dia bersaudara punya orang tua bapak dan ibu oke iya tiri 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 kenapa harus dikeluarkan itu ya kenapa masnya dikeluarkan terus mereka kenapa ah sudah malas peras 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 ke dada ngambek ngambek daripada saya kasih keluar ruang moge ini ya terus terus dia karena mobilnya kijang dan panik semuanya berangkatlah ayo masuk 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 aku sampe lah ke atas itu karena yang tempat aku tadi gunung tadi kan pakai mobil kijangnya betul pas turun 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 anak satunya tidak terbawa demi Allah jadi cuma empat nama orang tua iya nama temenku ini Robi nih yang ketinggalan namanya Roni Roni mana Roni tidak ada mobil dia masih di rumah tidur 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 astaga semua itu gimana caranya itu kalo terjadi apa ya satu keluarga jadi buat temen-temen yang punya anak banyak pastikan si Roni siri daripada anda membawa TV ya pikul-pikul TV bending itu lebih berharga keluarga tapi memang tidur itu kadang-kadang kalo orang tidur itu harus cek baik-baik game padi malang satu kali goyang-goyang kami di dalam kamar itu biar tiga kita tidur satu kamar itu kos-kosan kita bertiga gelek talib ini talib ini talib itu kalo tidur kan tidur bodoh jadi saya lagi duduk kerja tugas talib dia tidur dia punya abang disitu lagi duduk juga lihat-lihat kita kerja tugas sama saya cerita-cerita dan dia tuh gimpa pas gimpa begitu saya dengan dia punya abang ini berdiri berdiri terus kita korek gimpa-gimpa-gimpa berdiri dia hanya gimpa-gimpa-gimpa kau tau itu sampe karena kita kan juga panik mau selamatkan diri tapi kan ini kita punya saudara juga tuh jadi kita kasih bangun gimpa-gimpa-gimpa gimpa-gimpa dia punya abang dia punya abang ini sudah berdiri di pintu karena ini sudah semakin besar dia parah sudah lari ke depan abang-abang dia punya abang itu berdiri di pintu baru dia ini gimpa-gimpa-gimpa sumpah dia korek pakai kaki-kaki dia masih kayak belum ikhlas kasih tinggal dia punya adik jadi sudah mau lari tapi dia gimpa-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip-gip ketinggalan satu anak ya karena punya banyak anak pastikan makanya ini kita punya kampung kalau ada apapun pokoknya kau harus ketok 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 listrik gimpa atau apapun ini lah bertugas ingatkan masyarakat jangan kau malah tidur jangan bercanda begini jangan ade-ade tidak fun tidak fun lucu sekali nanti ini tangga sih ya eh ku ingatkan kalau ada apa-apa saya bisa jangka disini sudah eh perjalanan ini kau punya black camping? wih iya belum ada dipromoin buat teman-teman itu dia ada black camping saya tidak tahu tersisa kota apa pokoknya masih jalan nanti sampai di Jakarta ini 2 minggu lagi ini 13 Januari 2024 ini tadi syuting syuting untuk minggu depan senen depan terus ini buat senennya lagi iya artinya masih ada kota-kota teman-teman cek saja nanti di instagram saya ada dan beli tiketnya di abduarsha.com black camping sudah penuh kok di Makassar udah 600 kan eh tapi di Makassar udah 600 kan alhamdulillah alhamdulillah pokoknya yang penting teman-teman menyaksikan ini lihat informasinya black camping masih ada tidak ada di kota-kotanya kalian langsung beli tiket tuh penonton Jakarta juga nanti terus juga ini ilmu hitam sudah ada belum digital downloadnya belum belum masih lama tapi saya dari itu saya mau bilang dengar-dengar katanya di Jogja sekarang ada gempa juga gempa gempa asmara nef mamat kesana dia goyang tuh berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia abdur jangan ajak duit ribut capek aduh ribut semua malam ד Terima kasih.